Welcome back on Entertainment News, masih ngomongin soal apa ya, Januari awal ini kan masih agak-agak hawa-hawa liburan, gitu kan masih terasa ya. Nah, beberapa waktu lalu Daniel Mananta berwisata ke New Zealand, nih Good People. Yes, Daniel pun tidak melewatkan kesempatan untuk berkunjung ke habitan tempat dari para The Hobbit, ini dia. Berkunjung ke negeri Hobbit, sepertinya bukan lagi hal yang mustahil. Menyaksikan keindahan alam New Zealand dalam film Lord of the Rings dan The Hobbit, akhirnya menjadi kenyataan. Seperti yang terlihat, indahnya rumah-rumah mini Hobbit di tengah pandang rumput yang hijau, dan beberapa waktu yang lalu, Vijay dan aktor Daniel Mananta menyempatkan liburan berkunjung ke Hobbitan New Zealand. Jadi kemarin itu, gue sempat ke New Zealand, dan abis itu gue juga keliling-keliling, dan di hari terakhir gue sempat ke Hobbitan. Hobbitan itu ada di satu daerah di New Zealand, namanya Mata-Mata, dan di Hobbitan itu kita bisa mampir ke rumahnya Bilbo Baggins. Di Hobbitan yang gue suka, tempat itu beneran ada gitu kan, jadi bukan set, atau bukan green screen, atau bukan efek, tapi bener-bener ada. Ada satu yang gue lumayan terpukau banget gitu ya, jadi disitu orangnya bilang kalau misalnya Peter Jackson, sutradaranya ini, bener-bener ngeliat lokasi Hobbitan ini adalah tempat yang perfect banget buat lokasi syutingnya dia, karena gak ada kado yang listrik satupun gitu, di jarak pandangnya. Rumah di situ itu banyak yang skalanya dibedain-bedain gitu, jadi ada yang rumahnya kecil banget, pintunya kecil banget, tapi ada juga yang gede banget gitu. Jadi ternyata itu dilakukan, digunakan oleh Peter Jackson, direkturnya sutradaranya dari Lord of the Rings sama Hobbit, untuk, apa ya, jadi misalnya pintu yang kecil itu justru yang berdirinya Gandalf gitu, jadi keliatannya bener-bener Gandalf gede banget, tapi pintu yang besar sekali justru si Hobbitnya yang berdiri depannya. Gue pergi sebenarnya sama tour, jadi disitu ada salah satu itinerinya, ada jadwal, mampir ke kota Hobbit gitu, jadi gue juga keliling-keliling disitu, bukan cuman ke Hobbitan aja, tapi gue juga di itineri tersebut ada juga bungee jump, skydiving, sama jet boating, dan banyak banget, dan seru banget sih, jadi kemarin itu jujur aja salah satu liburan gue yang very-very unforgettable. Wah seru banget liburannya ya, ke negeri dari The Hobbit. Kemarin Nadine juga kesitu, ada beberapa banyak teman-teman kita yang bolak-balik gitu, dan setiap kali ngeliat akun Instagram-nya postingannya, lagi pada New Zealand semua, kan bikin iri. Apalagi memang juga hobbit mengeluarkan dari seri terakhirnya kemarin kan. Gak apa-apa, nanti aku bikin iri sama foto-foto pantai aja.